Tuh kan bener udah dapet ikan dapet ikan ikannya loncat-loncat banyak di sini dapet ikan guys dua lagi ini kayaknya jenis yang tadi deh kasihan loh kalau misalnya dapet dua aku bawa gini aku rilis mendingan aku bawa ke rumah aja kasih lihat kalian ya ini kan yang sama kayak tadi nek uh untung dia nggak jatuh untuk dia ke jaring aku samain dia sama lele karena dia air tawar aku langsung aja taruh di tas ya biar dia enggak jatuh ke sungai ini aku mau bawa pulang karena aku udah bawa persiapan plastik nih nih biar dia nggak jatuh guys karena dia nakal banget dia licin kita masukin tas yuk satu-satunya iya barah dapet lele dapet lele merawat lah dia dengan sebaik mungkin di rumah kamu masuk tas dulu ya nah lele udah masuk tas guys dapet deh tadi ikannya satu udah kita rilis ini lelenya aku harus kasih dia air dan aku udah bawa persiapan plastik kalau misal aku dapet ikan aku bakal masuk ke plastik isi air kita cari-cari lagi ya ini seneng banget kalau tetep lele ya lele di sungai hmm ya 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 Hai guys welcome back to my youtube channel novitasari sh hari ini aku masih mengajak kalian untuk mengeksplor wisata alam yang ada di Bali di kesempatan kali ini aku kembali mancing lagi mancingannya mantap aduh ini lagi ke dalam keadaan hujan guys nggak papalah tidak mematahkan semangat aku untuk menelusuri air terjun yang ada sungainya supaya kita bisa nangkep ikan seperti biasa aku udah ini persiapannya udah membawa perlengkapan yang lengkap karena kemarin jaring aku itu terlalu besar-besar aku membeli lagi jaring yang kecil agar kita mudah untuk menangkap ikan itu sumpah aneh banget tadi di perjalanannya hujan tuh deres pakai banget di atas juga hujannya deres aku udah sampai beli ini namanya jas hujan kayak gini baru nyampe perjalanan di emang ya aku penangkal hujan kalian agak redean gitu jadi daripada kita basah-basi mendingan kita langsung aja ke bawah sebelum hujannya deres lagi guys tapi nggak papa sih kan kalau hujan banyak ada ikan udah ikutin terus kasturanku di video kali ini let's go yuhuuu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati it's good it's good oke guys aku udah sampe tapi baru disungainya doang ya ampun sungainya sangat coklat dan karena hujan ya sungainya itu coklat itu gak papa deh kita nanti kesan aja dan kita juga harus jalan ke air terjunya itu juga menikmati tapi aku gak masalah mau hujan juga aku tetap gas-gas aja katanya ya biasanya kalau misalnya hujan-hujan gitu nanti kita ini jaring aja ikannya siapa tau ada yang nyangkut doakan aku supaya bisa mendapatkan ikan yang banyak hari ini guys main banget kan oke yuk kita ke air terjunya dulu sebelum hari semakin sore oke let's go let's go selamat menikmati oke 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 wow 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 guys kita gak bisa main k air terjunnya kalian bisa liat gak tuh oke ya ampun apa yang namanya belabar ya bahasa indonesianya aku sampe lupa deh aduh ini agak banjir gitu karena hujan dan ini tanah-tanah aku gak bisa berenang disitu air terjunnya juga gurus banget jadi kita gak bisa nge-explore sana aku langsung aja deh spill aku lagi berada di lake-lake waterfall padahal ya ini adalah salah satu air terjun terbaik dan terkenal yang ada di daerah tabanan guys hahaha gak bisa kesana mungkin kita bakal ke sungainya aja ya kita kayaknya main-main disana karena tadi guys aku liat tuh di perjalanan pas aku melewati jembatan kayu tuh malah aliran yang sungai benar itu gak terlalu putek yang dari air terjun ini putek banget bener dah ini dia kita gak bisa di lake-lake nya guys gak apa-apa ya kita manging di sungainya aja kita balik kesitu gak apa deh let's go semangat finally ada tempat bertadu disini ada kayak apa ya kayak gazebo gitu aku tuh udah ngos-ngosan guys gue balik balik guys aduh ini keringutan kita buruan aja prepare mau langsung ganjik lagi bikini ini padahal udah pake canapel hendak sudah karena di belakang aku nih semuanya tinggal jalan lagi 2 menit aja udah sampe semoga kita mendapatkan ikan yang banyak janganlah membuat hasil yang tidak ada hari ini polong enggak ya sebelum hari makin gelap ini sebenernya gak tau aku jam berapa gak ada sinyal lagi di gunung di bukit maksudnya ini udah gulam banget guys gulam tuh artinya mendung masih baliknya aku langsung prepare aja tanpa basa basina cus oke guys aku udah prepare udah ganti pake bikini sekarang kita akan mencari ikannya aku tadi ngecek dulu oh disini gak terlalu dalem kita di pinggir-pinggiran aja ya karena disana kan agak deres tuh kita nyari amannya aja nah semoga kita mendapatkan ikan 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 karena disini aku liat ada ikan yang kecil loncat-loncat guys kalau aliran yang deres pasti ikannya ada dan gak sabar aku sekarang udah punya 2 perkakas yang satu jaringnya agak sempit-sempit yang satu jaringnya agak lebar-lebar dan lebih kokoh dia yuk kita cari ikan disini dulu yuk disini dulu ay ya ay 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 Dapat ikan Hasil tanganku guys Takut dia Nanti jatuh Tadi aku nyari kesana Tidak dapat Kita biar cepat-cepat saja Karena disini memang benar-benar Ikan itu loncat-loncat guys Jadi kita muda yang mendapatkan ikan Ini ikan apa ya Ada yang tahu gak Jujur aku belum tahu jenis-jenis ikan guys Tapi dia kecil Apa kita harus lepas dia Jadi kita lepas aja ya Dadah sayang Semoga kamu nanti berana final lebih baik Kita lihat ya Lepasin ya Kita lepas ya ikannya Dadah Kita rilis ikan kecil-kecil Padahal sayang banget ya Aku udah dapat ikan Ini ikannya tuh benar-benar kesini Dan dia tuh loncat-loncat Jadi gampang nyarinya Yuk sekarang kita cari lagi ya Semoga kita bisa mendapat ikan yang lebih besar lagi Jaring besar nih Karena airnya disana agak dalem loh Kita juga gak boleh kesana Ini ada perusahaan Kita rocek dulu Ikan, aku kira ikan Oh itu galem banget Aneh ya Aneh ya Aneh ya Aneh ya Ikan kayaknya lewat banget ya Wuh Ini disini kan ya Oh my god Lepas deh ikannya lah Dapet ikan Dapet ikan guys Isukur ada jaring Ini ada batu dan ada ikan Ini warnanya merah Kita dulu penjaring dulu batunya Dia licin banget Nah Nah dia mau lepas dia Nah ini ikannya kecil Kecil juga Ih Aku tumbe dong Lihat di sungai ada ikan kayak gini Kayak gini guys Aneh ya Mau melorot lagi nih Tara Kayak gini Ini ada bintik-bintik Ada totol-totolnya Ini kan apa ya Lepas dia Lepas 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 Ketusuk lagi Biarin aja deh Mungkin dia emang harus lepas Tapi setidak aku udah ngasih tau kalian Kalau misalnya disini ada ikan Kita cari lagi ya guys Bye Tanganku tergores Daaah Lele 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 Ini dapet lele Ah Dapet lele Kan bener Eh lele emang hidup di sungai ya Akhirnya kita mendapatkan lele guys Tapi ini kayaknya licin banget ya Dulu melorot-lorot nih Ntar dulu Dia licin banget guys Ini dia lele Eh lele Licin sekali aku takut dia jatuh Karena kalau udah dapet ini aku gak lepasin Dia kan besar Aku mau tanda di kolam di rumah guys Nih Parah Dapet lele Dapet lele Aku rawat lah dia dengan sebaik mungkin di rumah Kamu masuk tas dulu ya Nah lelenya udah masuk tas guys Dapet deh Tadi ikannya satu udah kita rilis Ini lelenya Aku harus kasih dia air Dan aku udah bawa persiapan plastik Kalau misalnya aku dapet ikan Aku bakal masuk ke plastik isi air Kita cari-cari lagi ya Ini seneng banget loh Aku lele Lele di sinai Orang tadi itu ya ikannya loncat-loncat disini Di pinggir-pinggir biasanya ada ikan Dapet lele Tunggir-pinggir biasanya ada ikan Dapet lele Kami Dan aku Tunggir-pinggir biasanya ada ikan Dan aku Dapet lele Guys, di sekeliling aku ada sampah Makanya kalian jangan buang sampah sembarangan ya Karena biasanya di sungai itu adalah aliran yang sering kena banjir Kalau misalnya mampet karena sampah Itu ulah siapa? Ya ulah manusia sendiri Makanya kalau misalnya punya sampah, buangnya di tempat sampah Pokoknya buangnya di tempat yang semestinya aja lah Jangan dibuang sembarangan Pokoknya kita harus jaga kelesaian alam lingkungan kita Oke, kita cari lagi yuk Tuh, kan bener Eh, dapet ikan, dapet ikan Ikannya loncat-loncat banyak disini Dapet ikan, guys Dua lagi Ini kayaknya jenis yang tadi deh Tapi kasihan loh, kalau misalnya dapet dua Aku bawa gini, aku rilis Mendingan aku bawa ke rumah aja Aku kasih lihat kalian ya Ini kan yang sama kayak tadi Nah, untung dia gak jatuh Untung dia ke jaring Aku samain dia sama lele karena dia air tawar Aku langsung aja taruh di tas ya Biar dia enggak jatuh ke sungai Ini aku mau bawa pulang Karena aku udah bawa persiapan plastik Nih, ini biar dia gak jatuh guys Karena dia nakal banget, dia licin Kita masukin tas yuk satu-satunya Ini ikan, ikannya jatuh Gak apa-apa setidaknya aku udah dapet ya Ini harus kita eretkan Sudah, udah dapet dua Dan sekarang rintik-rintik kayaknya kita pulang aja yuk Udah deh cukup mancing ikan kali ini Dan ternyata di sungai deket leke-leke waterfall itu banyak ada ikannya guys Kalian bisa mancing disini Lalu semangat lagi tempatnya adem Ini karena hujan kali ya Tapi kalau misalnya tidak musim hujan Dia bakalan gini Lebih rindang Itu apa ya? Ada udang juga kayaknya disini Apa dulu? Dapet ikan gak? Eh, kan aku jeli banget Sumpah aku jeli banget Disitu ada ikan Ih, dapet ikan lagi Dapet ikan lagi Kayaknya ini hari keberuntungan Tuh Ini ikannya apa? Kok warnanya pink? Kamu jangan lepas lagi ya sayang Oh ini kayak yang tadi ikannya totol-totol gitu Ini tapi kayak kecil Nanti pokoknya aku gak mau gini Gak aku goreng tenang aja Aku mau taro di kolam Karena dirumahku ada kolam Udah masuk sini aja Aku gak mau dia lepas guys Kayaknya udah dulu deh Kasian nih udah Semakin sore Udah mau hujan lagi Jadi kita Akhirin dulu video ini Pokoknya buat kalian Thank you so much for watching Makasih atas supportnya kalian Selama ini Pokoknya Aku tidak bisa berkata-kata apa lagi Karena kalian itu Is the best Sayang banget sama kalian Udah aku mau pulang dulu nih Dan ujian Aku mau pulang juga Thank you for watching Jangan lupa di like, komen, share Subscribe channel youtube Novita Sari SH Novita Sari jernih cintai awan kita Dan jaga kelestariannya Liburan di Indonesia aja Bye bye Mancilannya mantap Ambil ini Masih Tidak Menciknya Haris banget Kalau aku ya tiap konten selesainya itu baru hujannya deras Kalian tau gak? Nih ini bakal banget Kotor Mana dia dah? Kotor nih Aku bingung masa dia atau gimana guys Mana udah di atas sungai lagi males banget turun Gak bawa air, kamar mandia di atas, udah lengkap sudah Semoga ini videonya booming Biar gak percuma hujan hujanan kotor-kotoran Walaupun berani kotor itu baik Biasalah tempat bingung Kira-kira-kira mantap